Halo guys, selamat datang di channel Kuan Di Candang Hari ini aku akan membuahkan kalian sebuah cerita horror yang berjudul Rumah Angker di Hutan Terpencil Seperti biasa, ceritanya adalah cerita fiktif Yang cerita ini aku buat sendiri, aku tidak mengambilnya di sumber manapun, oke? Karena ini cuma cerita fiktif, jadi kalian bisa menikmatinya, mendengarkannya, sambil bersantai saja Contohnya seperti rebahan, bisa makan siang, bisa maupun makan malam, oke? Jika kalian tidak suka horror, atau jika kalian yang penakut, kalian bisa pergi saja dari channel saya ini Channel saya ini, saya buat hanya untuk orang-orang yang suka horror, oke? Jika kalian khususnya yang pencinta horror, kalian bisa share ke teman-teman kalian juga Yang pencinta horror, oke? Itu saja dari saya Jangan lupa kalian like, subscribe, share, dan juga berikan tanggapan kalian di kolom komentar Oke? Itu saja dari saya, sampai jumpa di cerita horror berikutnya Dadah! Di tengah hutan terpencil, ada sebuah rumah tua yang terlupakan Banyak yang mengatakan rumah itu dihuni oleh roh-roh yang tak tenang Suatu malam, seorang pendaki bernama Rian tersesat dan menemukan rumah itu Tanpa pilihan lain, ia memutuskan untuk bermalam di sana Saat tengah malam, suara langkah kaki terdengar di luar Semakin mendekat, disusul oleh suara jeritan panjang dari dalam dinding Rian mencoba keluar Tetapi pintu tak bisa dibuka Bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut ruangan Mendekatinya perlahan Saat jeritan itu kembali terdengar Kali ini di telinganya sendiri Rian sadar, ia bukan tamu pertama Dan pasti bukan yang terakhir Rian panik, keringat dingin mengalir di wajahnya Ia mencoba menendang pintu Tetapi sia-sia Jeritan semakin keras Seolah berasal dari balik dinding yang bergetar Di sudut ruangan, bayangan hitam itu kini membentuk sosok Tinggi dengan mata merah menyala Rian mundur Menabrak meja usang di belakangnya Tiba-tiba, dinding di sebelahnya retak Mengeluarkan bau busuk Dari celah itu, tangan pucat menjulur Mencoba meraih Rian Suara bisikan terdengar Jangan pergi, kau milih kami sekarang Dengan segala tenaganya Rian berhasil menarik jendela dan melompat keluar Saat ia berlari menjauh Suara jeritan dan tawa mengerikan Terus mengikuti di belakangnya Namun, ketika ia melihat ke belakang Rumah itu sudah tak ada lagi Hanya kegelapan hutan yang menyelimuti Rian berlari tanpa arah Napasnya tersengal-sengal Namun, meski ia menjauh dari tempat Dimana rumah itu seharusnya berada Suara jeritan masih menggema di antara pepohonan Tiba-tiba Langkah kakinya terhenti ketika ia melihat Sebuah cahaya di kejauhan Sebuah pondok kecil dengan lilin menyala di jendelanya Dengan harapan ada pertolongan Rian berlari ke arah pondok itu Pintu terbuka sedikit ketika ia mendekat Seolah mengundangnya masuk Di dalam, seorang wanita tua duduk di sudut Wajahnya tertutup kerudung hitam Tanpa menoleh Ia berbisik Ikau tak seharusnya datang ke rumah itu Rian terdiam Kaget mendengar kata-kata wanita itu Bagaimana Anda tahu? Ditanyanya dengan suara gemetar Wanita tua itu akhirnya menoleh Memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan Matanya berlubang hitam dan kulitnya pucat seperti mayat Semua yang datang ke sana tak pernah kembali Dan kau sudah terlambat Sebelum Rian bisa bereaksi Wanita itu lenyap Dan lilin-lilin padam Suara jeritan dari kegelapan kembali terdengar Lebih dekat kali ini Rian sadar Ia tidak pernah benar-benar keluar dari rumah itu Rian terpaku dalam kegelapan yang mencekam Menyadari bahwa ia masih terperangkap di dalam teror rumah itu Suara jeritan semakin keras Menggema dari segala arah Membuatnya merasa seperti tenggelam dalam kengerian yang tak berujung Tiba-tiba Dinding-dinding pondok mulai bergerak Seolah-olah hidup Merapat ke arahnya ia mencoba melarikan diri Namun langkahnya terasa berat Seperti ada sesuatu yang menahan kakinya Ketika ia melihat ke bawah Ia menyadari tanah di bawahnya berubah menjadi tangan-tangan pucat yang meraih Menariknya ke bawah Rian berteriak Berjuang sekuat tenaga Tapi semakin ia melawan Semakin kuat cengkeraman tangan-tangan itu Sebuah bisikan menyeramkan memenuhi udara Ikau adalah milik kami sekarang Tidak ada jalan keluar Di depan matanya Bayangan hitam dari rumah itu muncul kembali Kali ini jauh lebih besar dan menakutkan Mata merah menyala sosok itu kini bersinar terang Memerintah kegelapan yang menyelimuti Rian dengan suara lirih Rian memohon Dilepaskan aku, biarkan aku pergi Tapi suara jeritan dan tawa mengerikan hanyalah jawaban yang ia terima Saat bayangan itu semakin mendekat Rian merasakan dingin yang menusup tulang Dan tubuhnya perlahan tenggelam dalam tanah Dalam keheningan yang menakutkan Hanya satu hal yang jelas di benaknya Ia tidak pernah akan bebas Rumah itu telah mengambilnya Seperti semua yang datang sebelumnya Menjadikannya bagian dari jeritan abadi yang menghantui tempat itu Rian merasa tubuhnya tenggelam semakin dalam ke dalam tanah yang dingin Sementara suara jeritan di sekelilingnya mulai berubah menjadi bisikan samar Ketika semuanya menjadi gelap Tiba-tiba ia terbangun di lantai kayu yang berderit Napas tersengal-sengal Matanya terbuka lebar Mendapati dirinya kembali di dalam rumah tua itu Namun, ada sesuatu yang berbeda Ruangannya kini tampak lebih usang Dindingnya dipenuhi coretan tangan dan retakan besar Suara bisikan tak pernah benar-benar hilang Ia berdiri Gemetar Dan mencoba keluar dari rumah itu sekali lagi Kali ini Pintu yang sebelumnya tak bisa dibuka perlahan mengayun terbuka Namun, begitu ia melangkah keluar Hutan di sekelilingnya bukanlah tempat yang ia kenal Pohon-pohon kini mati Daun-daunnya hitam layu Dan langit tertutup kabut tebal yang tak memperlihatkan siang ataupun malam Saat Rian berjalan menjauh dari rumah Ia melihat sosok-sosok bayangan berdiri di antara pepohonan Mereka menatapnya, tetapi tidak mendekat Salah satu dari bayangan itu tampak seperti wanita tua yang ia temui di pondok Ia mencoba bertanya Eh apa yang terjadi? Dimana aku? Namun, tidak ada jawaban Hanya bisikan dan tatapan kosong Langkah Rian semakin berat Kakinya terseret di tanah hutan yang kini berubah menjadi lumpur pekat Saat ia terus berjalan Bayangan-bayangan itu mulai bergerak mendekat Mereka tidak menyerangnya Tetapi tatapan mereka membuat Rian merasa seolah sedang diadili Dihakimi oleh entitas yang tak ia pahami Rian mulai berlari Tapi tak peduli seberapa jauh ia mencoba pergi Ia selalu kembali ke tempat yang sama Di depan rumah tua itu Dengan pintunya yang terbuka lebar Seolah mengundangnya masuk kembali Di tengah kebingungan dan ketakutan Ia menyadari sebuah kebenaran yang mengerikan Ia tidak pernah bisa keluar Rumah itu adalah perangkap abadi Dan ia adalah penghuni barunya Jeritan dari kedelapan kini bukan hanya suara yang ia dengar Tapi suara yang akan menjadi bagian dari dirinya Untuk selamanya Rian berdiri di depan rumah tua itu Tubuhnya gemetar Rasa putus asa mulai merayapi pikirannya Setiap kali ia mencoba melarikan diri Ia selalu kembali ke tempat yang sama Pintu rumah terbuka sedikit Berderit pelan seperti undangan gelap Suara bisikan yang ia dengar kini semakin jelas Seolah memanggilnya dengan nada yang lebih lembut Namun mengerikan dengan langkah berat Rian memasuki rumah itu lagi Berharap menemukan jawaban atau setidaknya akhir dari mimpi buruk ini Di dalam Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya Dan bayangan-bayangan di sudut ruangan tanpa hidup Bergerak mengikuti setiap langkahnya di tengah ruang tamu Ia melihat sebuah cermin besar Penuh dengan debu dan retakan Namun Ada sesuatu yang aneh Bayangannya di dalam cermin tampak bergerak berbeda dari dirinya Sosok dalam cermin tidak lagi terlihat seperti dirinya Mata bayangan itu kosong Wajahnya pucat Dan bibirnya menyunggingkan senyum mengerikan Rian mundur Terkejut Sosok di dalam cermin tiba-tiba berbisik Ikau tidak bisa lari Kau adalah bagian dari kami sekarang Rian merasa lemas Seolah kekuatannya disedot oleh rumah itu Ia berbalik dan berusaha lari menuju pintu Namun pintu itu menutup dengan keras Menguncinya di dalam Suara tawa yang mengerikan bergema di seluruh rumah Menggema dari dinding hingga atap sementara itu Cermin di belakangnya mulai bergetar Retakannya semakin besar Dan dari dalamnya Tangan pucat dengan jari-jari panjang Mulai menjulur keluar Rian mundur Tak mampu berkata-kata saat tangan itu meraih kakinya Menariknya ke dalam Ia berjuang Berteriak Namun semakin keras ia melawan Semakin kuat tangan itu menariknya Sekejap kemudian Cermin pecah berkeping-keping Dan Rian menghilang Ruangan itu kembali sunyi Seolah tak pernah ada yang terjadi Hanya bayangan samar wajah Rian yang tertinggal di pecahan cermin Tersenyum menyeramkan Seolah menyambut korban berikutnya Rumah itu telah mendapatkan penghuninya yang baru Dan jeritan Rian kini menjadi satu dengan jeritan Yang terus menghantui kegelapan di hutan terpencil itu Kegelapan menyelimuti hutan Seperti malam-malam sebelumnya Dimana tak ada yang berani mendekat ke rumah itu Namun Bisikan-bisikan yang menggema di dalam mulai mencapai lebih jauh Menarik jiwa-jiwa penasaran yang berani mendekati batas hutan Jeritan Rian Yang kini menjadi bagian dari rumah itu Terus bergema Tak pernah hilang Seolah menjadi peringatan bagi mereka yang datang beberapa bulan kemudian Seorang penjelajah bernama Sari Tertarik oleh cerita-cerita mistis tentang rumah di tengah hutan Datang mencari kebenaran Sari telah mendengar kisah pendaki yang hilang Suara-suara yang tak dapat dijelaskan Dan bayangan-bayangan yang terlihat dari jauh Tanpa rasa takut Ia memutuskan untuk memasuki hutan Dan menemukan rumah yang disebut-sebut mengerikan itu Saat ia tiba di depan rumah Suasana seketika berubah Pohon-pohon di sekitarnya tampak mati Dan angin dingin berhembus Membawa suara samar dari jeritan yang terdengar jauh Sari merasa merinding Tapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut Ia mendorong pintu yang sedikit terbuka dan masuk ke dalam rumah Begitu ia melangkah ke dalam Udara terasa berat Seperti dipenuhi oleh beban dari sesuatu yang tak terlihat Setiap langkah kakinya menimbulkan suara kayu yang berderit Seolah lantai tua itu merespons kehadirannya Di ruang tamu Sebuah cermin besar penuh debu dan retakan menarik perhatiannya Dalam cermin itu Bayangan samar seseorang tampak berdiri Menatap balik ke arahnya sari mendekat Menyeka debu dari permukaan cermin Ia melihat wajahnya sendiri Tetapi saat ia bergerak Sosok di dalam cermin tetap diam Perlahan, bayangan itu berubah Memperlihatkan sosok pria dengan mata kosong dan kulit pucat Rian Sari tertegun, matanya melebar Sosok itu membuka mulutnya Mengeluarkan suara serak Ia pergilah sebelum terlambat seperti aku Namun, sebelum sari bisa bereaksi Tangan-tangan pucat menjulur keluar dari cermin Menarik pergelangan tangannya Ia berusaha melawan Tapi genggaman itu semakin kuat dengan napas terengah Sari berteriak minta tolong Namun jeritannya tenggelam dalam suara tawa dan bisikan yang semakin kencang Cermin mulai bergetar lagi Retakannya bertambah besar Sosok Rian menghilang Dan suara jeritannya menggema bersamaan dengan suara sari Yang ditarik perlahan ke dalam kegelapan cermin Rumah itu tetap berdiri Sunyi seperti biasa Namun, kini satu jeritan lagi ditambahkan ke dalam nyanyian kegelapan yang menghuni tempat itu Menunggu jiwa berikutnya yang akan tersesat Dan menjadi bagian dari mimpi buruk abadi Terima kasih telah menonton!